Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah. Dalam rangka untuk mempelajari tentang agama Allah SWT, mengurangi kejahilan kita, kebodohan kita sedikit demi sedikit. Dan untuk menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang Islam. Semoga pertemuan kita diberkai oleh Allah SWT dan merupakan sebab diampuni dosa-dosa kita dan dimasukkan dalam surga Allah SWT. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada jujur kita, imam kita, suri toladan kita. Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita akan berbicara tentang surga. Siapa yang tidak ingin mahu surga? Surga merupakan cita-cita semua orang beriman. Bahkan cita-cita para nabi. Para nabi mereka berdoa agar dimasukkan dalam surga. Nabi Ibrahim AS, Allah abadikan doanya dalam Al-Quran. Beliau berdoa, Waja'alni miwarafati jannatin na'im. Ya Allah jadikanlah aku pewaris dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian juga, Nabi Muhammad SAW dalam banyak doanya berdoa, Ya Allah aku mohon kepada engkau masuk surga dan agar aku dijauhkan dari neraka jahannam. Karena kita semua sadar bahwasannya kehidupan dunia hanyalah sementara. Waktu terus berlalu, Umur semakin bertambah. Pandangan kita mulai rabun. Pendengaran kita mulai melemah. Kekuatan kita semakin melemah. Yang tadinya kulitnya mulus mulai keriput. Para ibu-ibu bagaimanapun berhias, Akhirnya peot juga. Telah mencapai tingkatan top, Tua, ompong dan peot. Ini tidak bisa kita hindari. Itu pertanda bahwasannya kita akan kembali kepada Allah SWT. Seandainya kita selalu senantiasa kuat, muda dan gagah, Kita akan lupa diri. Kita akan sombong dan angkuh. Tetapi Allah beri peringatan-peringatan, Menegur kita bahwasannya kita akan meninggalkan dunia ini Sebagaimana orang-orang lain telah meninggalkan dunia ini terlebih dahulu. Oleh karenanya, ingat kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan kita yang sungguhnya adalah Kampung Akhirat. Kampung Akhirat. Maka para nabi, mereka berdoa agar diberikan istana di surga. Akan dimasukkan di surga dalam kehidupan yang abadi. Demikian juga para sahabat. Mereka berdoa kepada Allah SWT agar masuk surga. Dalam satu hadith, Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang sahabat, Apa yang kau ucapkan tatkala dalam salat? Apa yang doa yang kau minta? Maka dia berkata, Atah syahadu wa akul. Aku bersyahadah. Dan aku berdoa, Ya Rasulullah. Allahumma inni as'alukal jannata wa'udhubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada engkau surga. Dan aku mohon dijauhkan dari neraka jahannam. Ama inni lam uhsinu. Lam uhsin dan danataka wala dan danatamu'ad. Adapun aku, Wahai Rasulullah, aku tidak pandai meminta kepada Allah. Sebagaimana ungkapan yang kau ungkapkan dan juga mu'ad ungkapkan. Maka Nabi SAW bersabda, Hawlah hanudandin. Kami juga demikian, saya dan mu'ad. Kami juga berdoa, minta agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka jahannam. Makanya Nabi SAW menyuruh kita minta surga. Kata Nabi SAW, Kalau kalian minta kepada Allah, maka mintalah untuk masuk di surga firdaus. Karena surga firdaus adalah surga tertinggi. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Kalau minta kepada Allah, minta surga yang tertinggi. Ustaz kalau tidak dikabulkan, ya kalau tidak dikabulkan, nanti turun yang agak bawah. Tapi jangan minta, Ya Allah, masukkan saya meskipun hanya di pelataran surga. Jangan ya. Karena kalau di pelataran tidak dikabulkan, jeblos neraka jahannam. Makanya harus punya cita-cita yang tinggi. Ingin masuk ke dalam surga yang tertinggi. Ini wasiat dari Nabi SAW. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Kenapa? Karena seorang kalau sudah masuk surga, dia pasti bahagia. Dia pasti bahagia. Segala keletihan, segala kesusahan, segala kepayahan. Itu semua dialami oleh manusia sebelum masuk surga. Kalau sudah mau surga, tidak ada kesedihan sama sekali. Makanya Allah SWT berfirman. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Dan demikianlah manusia berpindah dari satu kepayahan kepayahan yang lain. Dia tak kalah dalam perut ibunya, membuat payah ibunya. Dikandung selama sembilan bulan. Ibunya payah, bapaknya payah. Susah. Tak kalah dia keluar juga dengan kepayahan. Hidupnya juga dengan kesusahan. Orang tua mengurusnya dengan kesusahan. Kemudian tak kalah dia dewasa pun, dia harus menghadapi problematika kehidupan. Sampai banyak hutang ya. Kemudian juga kalau menikah juga perlu perjuangan. Harus kumpulkan uang untuk bisa beli mahar bagi istrinya. Untuk memberikan uang kepada mertuanya. Kemudian terkadang dia sakit, terkadang dia bahagia, terkadang dia menderita. Belum lagi kalau dia menghadapi sakratul maut. Kesulitan yang dia hadapi dengan sangat payah. Kemudian tak kalah dia meninggal. Masuk dalam alam barzah. Juga mengalami kesulitan. Didatangi oleh malaikat mongkar dan nakir. Dan akan ditanya, diuji. Kemudian kalau dia dibangkitkan pada hari kiamat kelar di Padang Mahsyar. Dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian. Belum disunat, tidak memakai alas kaki. Kemudian matahari diturunkan dalam jarak satu mil. Akan dia hadapi semuanya dengan kepayahan. Keringat bercucuran. Kemudian dia akan dihisap oleh Allah SWT. Dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang pernah dia lakukan di dunia. Itu pun dia hadapi dengan kepayahan. Kemudian akan ditimbang amal kebajikannya. Dibandingkan dengan amal perbuat keburukannya. Kemudian setelah itu dia harus melewati sirot. Jalan menuju surga. Yang jalan tersebut, jembatan tersebut. Ahaddu minas saifa adaku minas syar. Lebih tajam daripada pedang. Dan lebih halus daripada rambut. Kemudian di samping jembatan tersebut ada kalalip. Besi-besi yang tajam yang siap menggait dia dimasukkan dalam neraka. Jahannam. Semuanya dihadapi dengan kepayahan. Kapan kepayahan itu seluruhnya hilang? Setelah dia menginjakkan kakinya di surga. Maka hilang seluruh kepayahan. Maka dia bahagia. Kalau sampai kakinya di surga. Selama belum masuk surga. Hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Dicampur dengan kesusahan. Dan itulah sifat kehidupan di dunia. Siapapun orangnya. Sekaya apapun. Dia pasti pernah sedih. Dia pasti pernah khawatir. Dia pasti pernah ketakutan. Mau apakah rakyat jelata. Ataukah pejabat. Ataukah presiden. Semuanya pasti mengalami hal tersebut. Jangan disangka banyak ibu-ibu saja yang punya hutang. Pejabat juga punya hutang. Jangan disangka cuma ibu-ibu saja yang sakit perut. Bahkan orang kaya juga mencret seperti. Orang miskin. Semuanya mengalami sakit, ketakutan, kekhawatiran. Itu semua adalah sifat kehidupan di dunia. Adapun kalau masuk surga maka semuanya hilang. Maka Allah SWT berfirman. Masuklah kalian ke dalam surga. Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Dan tidak ada kesedihan sama sekali. Kenikmatan yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang masuk surga. Kata Nabi SAW. Dikatakan kepada penghuni surga. Innalakum antasyibbu antahyau falatamutu abada. Kalian masuk surga. Kalian akan hidup selama-lamanya. Tidak akan mati selama-lamanya. Wa antasyibbu falatahramu abada. Kalian akan muda selama-lamanya. Dan tidak akan tua selama-lamanya. Wa antasihu falataskamu abada. Dan kalian akan sehat selalu. Tidak akan pernah sakit selama-lamanya di surga. Wa antan'amu wala taba'asu abada. Dan kalian akan senantiasa mendapat kenikmatan. Dan tidak akan susah selama-lamanya. Jadi itu kalau masuk surga demikian. Ibu-ibu. Kalau masuk surga senantiasa muda. Orang-orang yang masuk surga tidak ada yang nenek-nenek. Tidak ada. Kakek-kakek juga tidak ada. Semuanya dirubah menjadi muda. Dalam suatu hadis ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi. Dia berkata, Ya Rasulullah. Doakan saya untuk masuk surga. Kata Rasulullah SAW. Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek. Maka nenek-nenek ini pun sedih. Maka Nabi jelaskan. Kalau seorang nenek masuk surga. Dia akan dirubah menjadi muda kembali. Kakek-kakek juga tidak akan masuk surga. Kalau masuk surga akan dirubah menjadi muda kembali. Umurnya 33 tahun. Sekarang nenek-nenek yang sudah peot-peot. Nanti berubah akan menjadi umur 33 tahun. Bapak-bapak juga demikian yang sudah keriput. Masuk surga dalam kondisi segar bugar umur 33 tahun. Bukan cuma itu. Tinggi penghuni surga sama dengan tingginya Nabi Adam AS. Nabi Adam AS. Tingginya situna dira'an. Yaitu 60 hasta. Satu hasta segini. Kira-kira setengah meter. Berarti kalau 60 hasta. Tingginya Nabi Adam adalah 30 meter. Nah bapak-bapak kalau ibu-ibu masuk surga nanti. Tingginya berapa meter? 30 meter. Jadi yang pendek-pendek jangan sedih sekarang. InsyaAllah kalau masuk surga. Tingginya menjadi 30 meter. Kemudian apa mukanya seperti ini? Ada yang ganteng. Ada yang pas-pasan. Ada yang amburadul mukanya. Kalau orang masuk surga akan dirubah menjadi indah. Menjadi cantik. Menjadi tampan. Rasulullah SAW menjelaskan orang-orang yang masuk surga. Bahwasannya mereka seperti rembulan. Rembulan adalah ungkapan bagi keindahan. Kerana para hadirin hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala. Kita berbicara tentang kenikmatan surga. Supaya kita semangat beramal soleh. Dan agar kita takut bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syarat masuk surga. Harus beramal soleh. Dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu hadith dari Anas bin Malik radiallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda. Yuta bi'an'ami ahli dunia. Min ahli nar yawm al-qiyamah. Pada hari kiamat kela dihadirkan. Seorang yang paling kaya raya di dunia. Tapi dia penghuni neraka jahannam. Waktu di dunia dia yang paling kaya. Yang paling mewah kehidupannya. Yang paling punya apa-apa. Semuanya dia punya. Tetapi dia ternyata masuk neraka jahannam. Maka dihadirkan pada hari kiamat kela. Kemudian dia dicelupkan di api neraka jahannam dengan satu celupan. Kemudian setelah dicelupkan ditanyakan kepada dia. Ini orang paling kaya di dunia dulu. Semuanya dia punya. Mas, perak, kekayaan semuanya dia punya. Paling kaya. Maka ditanya kepada dia setelah dicelupkan dalam neraka jahannam. Apakah engkau pernah melihat kebaikan sebelumnya? Apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan sebelumnya? Kata dia, Demi Allah ya Rabbi, ya Tuhanku, aku tidak pernah bahagia sebelumnya. Aku tidak pernah melihat kebaikan sebelumnya. Kenapa? Rupanya satu celupan di neraka jahannam itu membuat dia lupa dengan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan. Saking panasnya api neraka jahannam. Semua kenikmatan kebahagiaan yang pernah dia rasakan di dunia. Dengan mobil mewahnya, dengan istananya, dengan semuanya kenikmatan yang dia miliki, ternyata dia lupa seluruhnya. Kenapa? Karena begitu pedihnya siksaan api neraka jahannam. Sebaliknya, Kata Nabi SAW, Didatangkan, dihadirkan seorang yang paling miskin di dunia. Tetapi dia penghuni surga. Ini paling miskin. Kita bukan orang yang paling miskin. Masih banyak orang lebih miskin daripada kita. Masih banyak orang yang belum punya rumah. Masih banyak orang yang bahkan belum nikah, belum punya anak, belum punya rumah. Utangnya lebih banyak. Masih banyak. Ini paling miskin di dunia, tapi dia penghuni surga. Waktu di dunia dia sabar. Dia masuk surga. Maka dihadirkan orang tersebut. Kemudian dia dicelupkan di surga sebentar saja. Tengok surga sebentar, diambil kembali. Faiyukalulahu, maka ditanyakan kepada dia. Ya bena Adam, hal ro'ayta bu'san qat. Hal marrabika syiddatun qat. Wahai anak Adam. Apakah kau pernah susah sebelumnya? Apakah kau pernah menderita sebelumnya? Kata dia, la wallahi ya rab. Tidak pernah sama sekali demi Allah ya rabbikum. Kenapa kenikmatan yang dia rasakan sebentar itu telah membuat dia lupa dengan segala kesusahan yang pernah dia rasakan? Kenapa begitu hebatnya nikmat surga? Padahal dia orang paling miskin di dunia, orang paling susah di dunia. Namun semuanya terlupakan gara-gara dia merasakan sedikit nikmat surga tersebut. Bagaimana lagi kalau dia hidup selama-lamanya dalam surga tersebut? Ini baru dia rasakan kenikmatan surga mungkin satu menit, dua menit. Dia sudah melupakan segala kesusahannya. Bagaimana kalau hidup selama-lamanya dalam surga? Oleh karenanya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan tentang salah satu dari nikmat surga yaitu kebahagiaan. Bahwasanya orang di surga itu pasti bahagia. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا Kata Allah SWT, ada pun orang-orang yang bahagia maka mereka berada dalam surga kekal selama-lamanya. Orang di surga pasti bahagia. Kita akan sebutkan beberapa bentuk-bentuk kebahagiaan yang dirasakan oleh penghuni surga. Yang pertama, kebahagiaan apa yang mereka rasakan? Yang pertama, orang yang hidup di surga hatinya bersih. Hatinya bersih. Tidak ada penyakit hati sama sekali. Oleh karenanya Allah SWT, berfirman, وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنِ Kami cabut dari dada-dada mereka, kedongkolan, kejengkelan, kedengkian. Kami cabut dari dada-dada penghuni surga. Sehingga mereka masuk surga dengan penuh kebahagiaan. Tidak ada penyakit hati sama sekali. Karena perusahaan kebahagiaan itu penyakit hati. Kapan kita tidak bahagia, tak kala hati kita sedih. Contoh, dalam hati kita ada dongkol, ada jengkel, ada dendam. Kita tidak bahagia. Orang yang paling bahagia, orang yang bersihkan hatinya di dunia ini. Kalau orang hatinya tidak bersih, dia sudah punya rumah. Lihat rumahnya orang lebih mewah, hasad, dengki. Menderita atau tidak? Menderita, padahal dia punya rumah mewah. Dia sudah punya mobil. Lihat orang punya mobil lebih bagus, hasad, dengki lagi, cemburu. Sakit lagi hatinya, hilang kebahagiaannya. Dia sudah punya istri. Lihat orang istrinya lebih cantik, dia dongkol. Apa harusnya nanti, itu istri orang, ngapain nanti dongkol. Dia dongkol, sehingga dia bahagia. Seperti itu. Lihat kekelebihan orang lain, dia hasad, maka dia tidak akan pernah bahagia seperti ini. Contoh, orang punya penyakit hati, suka dendam, tidak mudah maafkan. Kalau punya masalah, dipikir terus. Punya masalah sama suami, punya masalah sama istri, punya masalah sama mertua, punya masalah sama tetangga. Dipikir terus, jengkel. Tidak mudah memaafkan. Sebelum tidur, dia ingat-ingat. Susah tidur akhirnya. Menderita, tidak bahagia. Tapi kalau hatinya bersih. Mudah memaafkan. Suaminya salah, mudah dia maafkan. Istrinya salah, mudah dia maafkan. Tetangganya salah, mudah dia maafkan. Dia hidup dengan tenterang. Yang paling menderita seorang, kalau dia punya masalah sama orang yang dekat dengan dia. Ini paling menderita orang ini. Apalagi dia tidak maafkan orang tersebut. Kalau kita punya masalah sama orang jauh. Misalnya ibu-ibu tinggal di Gunung Kidul. Punya masalah sama orang tinggal di Papua. Tidak jadi masalah. Tidak pernah ketemu. Tapi kalau punya masalah sama suami. Terus kita tidak maafkan suami kita. Wah ketemu. Jengkel tiap hari. Suami juga begitu. Kalau punya masalah sama istri. Tidak dia maafkan istrinya. Tiap hari ketemu istrinya. Itu-itu saja istrinya. Sedih dia. Hatinya dongkol. Maka seorang kalau ingin bahagia. Bersihkan hatinya. Maka dia akan bahagia. Nah para penghuni surga. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Hati mereka bersih. Dalam hati yang lain kata Allah. Kami bersihkan hati-hati mereka. Sehingga jadilah mereka saling bersaudara. Saling berhadapan-hadapan. Tidak ada kedongkolan. Tidak ada hasat. Tidak ada dengki dan yang lainnya. Bagaimana mereka mau dengki. Sementara masing-masing sibuk dengan kenikmatannya. Masing-masing sibuk dengan kebahagiaannya. Masing-masing sibuk dengan bidadarinya. Masing-masing sibuk dengan kekayaannya. Disebutkan dalam hadith. Orang yang paling rendah di atas muka. Orang yang paling rendah di surga. Bagaimana lokasi istananya. Nabi SAW menjelaskan. Bahawasanya dia memiliki. Luas wilayah kekuasaan dia. Sekitar 10 kali lipat dunia ini. Itu adalah orang yang paling rendah di surga. Fadhalika adena ahlil jannati manzilatan. Kata Nabi. Itulah orang yang paling rendah di surga. Ternyata daerah kekuasaannya. 10 kali lipat apa? Dunia. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Mau gak jadi penghuni surga yang paling rendah? Mau atau tidak? Siapa tahu di aminkan sama malaikat. Mau atau tidak? Mau? Yang mau angkat tangan? Lumayan. Daerah kekuasaan bukan cuma gunung kidul. Tidak. 10 kali dunia. Ada yang mau jadi penghuni surga paling rendah? Angkat tangan. Saya mau aminkan. Ada yang mau tidak? Pede banget ya. Mau surga aja belum tentu. Kita ingin jadi milik surga yang tempatnya tinggi. Jangan yang rendah-rendah. Jadi hati mereka tidak akan kotor. Karena masing-masing sibuk dengan kenikmatannya. Ngapain hasad sama orang? Ngapain dengki? Allah sudah bersihkan hati mereka. Tapi bahkan kata para ulama, bahwasannya kalau sudah masuk surga, misalnya ada seorang lelaki. Misalnya ya ibu-ibu ya. Istrinya dua misalnya. Saya tahu bahwa-bapak cuma satu ya. Misalnya dua. Misalnya tiga lah tiga ya. Tiga ya. Ini kan cincin saya cuma satu kan? Masih ada tiga yang kosong ya. Misalnya dia punya istri tiga. Di dunia cembur-cemburuan. Dongkol-dongkolan. Saling jatuh-menjatuhkan. Saling cari informasi. Intel-intelan diantara para istri. Itu biasa ya. Nanti kalau masuk surga, tidak ada lagi dendam seperti itu. Tidak ada lagi dendam seperti itu. Kenapa? Karena hati mereka sudah dibersihkan. Demikian juga, kalau kita punya istri, ternyata di rumah suka ngomelin kita. Jangan khawatir, kalau dia masuk surga, hatinya dibersihkan. Dia akan senyum terus tak kalah di surga. Karena ada orang pernah bertanya sama saya, Ustaz, saya mau masuk surga tapi saya tidak mau bawa istri saya. Kenapa istrinya suka ngomel ya? Kalau saya masuk surga nanti diomelin terus di surga, mending saya masuk surga sendiri. Tidak usah dia ikut masuk surga. Saya bilang kalau istrimu masuk surga, hatinya akan dibersihkan. Dia tidak akan pernah ngomel-ngomel lagi. Yang penting masuk surga dulu. Taib. Kebahagiaan yang kedua. Di surga, tidak ada kata-kata yang sia-sia. Semua perkataan menyenangkan. Semua perkataan enak didengar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, La yasma'una fiha laguan illa salama. Mereka tidak pernah mendengar perkataan sia-sia di surga kecuali keselamatan yang mereka dengar. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yatanaza'una fiha ka'asan, La laguan fiha wa la ta'thim. Mereka saling minum di antara mereka, minum khomer. Jadi penghuni surga itu nanti minum khomer. Tapi khomer tersebut tidak membuat mabuk. Tidak. Khomer di surga tidak sama dengan khomer di dunia. Kalau di dunia orang minum khomer, hukumnya haram. Dia jadi lupa diri, jadi mabuk dan yang lainnya. Ngomong sembarangan. Tetapi di surga kalau orang minum khomer, bahkan tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia, apalagi kata-kata yang mendatangkan dosa. Dan kata-kata yang mendatangkan dosa itu menyakitkan hati, merusak kebahagiaan. Betapa sering kita sakit hati, gara-gara kita ngobrol dengan tetangga, tetangganya nyinggung kita, kita tersinggung. Ngomongnya nyelekit, nyakitin hati. Dan ada orang yang modelnya seperti itu. Badannya sih kurus, kecil, tapi kalau ngomong sangat menyakitkan. Ada orang seperti itu. Kalau datang di hadapan kita, serasa-rasa seperti gunung besar di hadapan kita. Gunung Kidul atau yang lainnya. Padahal badannya kecil, kurus, kerempeng. Tapi kalau ngomong sangat menyakitkan. Sebaliknya ada orang badannya besar, gemuk, tapi terasa ringan di hadapan kita. Kenapa omongannya enak? Nah, kalau kita mendengar omongan-omongan yang jelek, sindiran, kemudian mengejek, ini semua merusak kebahagiaan. Tadkala di surga nanti, tidak ada omongan seperti itu. Kalau ngobrol enak saja di antara para penghuni surga, ngobrol sama suami istri, ngobrol sama tetangga, di surga tidak ada kata-kata yang tidak enak. Semuanya kata-katanya menyenangkan. Berbeda tadkala kita di dunia. Sering gontok-gontokkan, sering mengejek, sering menjatuhkan, sering menghina, sering merendahkan, sehingga menyakitkan hati kita. Di surga semuanya tidak ada. Kemudian perkara yang ketiga, di antara kebahagiaan di surga, tidak pernah capek dan tidak pernah lesu. Di surga tidak ada keletihan, tidak ada rasa capek sama sekali. Semangat terus. Apa kata Allah SWT, menjelaskan perkataan para penghuni surga. Mereka berkata, Al-ladhi ahallana daral muqamati, min fadlih la yamasunafiha, nasabun wa la yamasunafiha lugu. Kata mereka segala puji bagi Allah, yang menempatkan kami di surga yang abadi. Karena karunia Allah SWT. Kami sama sekali tidak merasakan keletihan, dan kami sama sekali tidak merasakan kecapean. Di surga tidak ada letih, tidak ada capek. Makanya kata para ulama, orang kalau di surga, sebagainya dalam hadis Nabi SAW, tidak ada tidur di surga. Tidak ada tidur. Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah penghuni surga tidur? Kata Nabi SAW, Tidur itu adalah temannya kematian. Kenapa orang itu butuh dengan tidur, perlu tidur kalau dia capek. Kalau dia letih. Nah kalau di surga tidak ada letih, tidak ada capek, ngapain tidur? Kalau orang letih, dia berhenti daripada kenikmatan. Sementara penghuni surga di surga kelak, tidak berhenti dari kenikmatan. Terus dalam kenikmatan. Tenggelam dalam lautan kenikmatan. Berpindah dari satu kenikmatan yang satu, kenikmatan yang lain. Terus dalam kelezatan. Nah kalau dia capek, berarti dia berhenti dari kenikmatan. Ini tidak berlaku bagi penghuni surga. Apalagi kalau dia tidur, berarti libur dari kenikmatan. Tidak ada liburnya. Nikmat terus. Main terus. Kejar-kejaran terus. Tidak ada capeknya. Tidak ada capeknya. Tidak ada lesunya. Kalau kita di dunia, kita capek. Kita letih. Makanya di surga, semua kenikmatan mudah. Di surga Allah sebutkan tentang, misalnya, pohon. Allah SWT berfirman tentang pohon-pohon di surga. Kata Allah, kutufuha daniyah. Ranting-rantingnya rendah. Kalau di dunia kita ingin ambil buah di pohon, ya mungkin kita manjat. Mungkin kita tusuk-tusuk dulu. Di surga tidak. Dahannya turun, kita tinggal petik makan. Tidak ada susahnya. Tidak ada capeknya. Di surga, kalau kita ingin minum, langsung datang pelayan-pelayan. Datang langsung menghidangkan minuman. Tinggal kita minum. Di dunia, tidak. Di dunia kita harus jalan. Mungkin nindis dispenser. Mungkin tuangkan air dulu. Di surga, tidak. Kita tinggal minum. Semuanya sudah dilayani oleh para pelayan. Sehingga tidak ada letih. Tidak ada capek sama sekali. Mudah terus. Umurnya 33 tahun. Badan bugar. Tinggi seperti Nabi Adam AS. Wajah tambah dan cantik. Itulah para penghuni surga. Kemudian di antara kebahagiaan di surga. Ini yang sangat luar biasa. Minta apa saja dikabulkan. Minta apa saja dikabulkan. Kata Nabi SAW. Kata Allah SWT dalam Al-Quran Bagi mereka di surga, apa yang mereka minta. Apa saja. Kata Allah SWT Kalian kalau minta surga, apa saja yang kalian hasratkan, apa saja yang kalian minta, akan dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita di surga minta apa saja, dikabulkan. Tidak ada yang tidak dikabulkan. Sampai seandainya ada seorang di dunia tidak punya anak, kemudian dia masuk surga, ingin punya anak, Allah akan kabulkan. Minta apa saja. Sampai ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, kalau saya masuk surga, kata Ustaz, minta apa saja dikabulkan. Boleh enggak saya kalau masuk surga, minta main bola di surga. Dia suka main bola rupanya. Saya jawab, ya pasti dikabulkan. Kalau kau minta main bola, pasti dikabulkan. Tapi apakah sempat kau pikir main bola di sana? Sementara di sana banyak bidadari. Terus siapa yang mau kau ajak main? Masing-masing sibuk dengan bidadarinya. Tetapi minta apa saja, pasti dikabulkan. Bahkan di antara yang menakjubkan, di antara kenikmatan surga, kebahagiaan surga, semua yang kita minta dikabulkan dikabulkan tidak pakai lama langsung. dikabulkan tanpa pakai lama. Karena menunggu itu, merusak kebahagiaan. Kita sehingga kalau pergi ke restoran, kemudian kita lapar, kita pesan makanan. Kalau yang masak itu lama, merusak kebahagiaan. Nunggu. Sering kita bilang, Pak, jangan lama-lama ya. Itulah di dunia. Siapapun dia, raja atau presiden, atau siapapun, pasti nunggu. Pasti nunggu. Ada pun di surga tidak pakai nunggu. Apa yang kita minta, langsung hadir di hadapan kita. Tidak pakai lama. Dalilnya ada suatu hadith. Dari Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu. Pada suatu hari, Nabi SAW menyampaikan tentang hadith Nabi SAW. Tau-tau di sisi Nabi ada seorang Arab badui. Arab badui. Arab desa ya. Bukan Arab kota. Arab desa itu lain dengan Arab kota. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Inna rajulan min ahlil jannah ista' zana rabbahu fi zara' Sungguhnya nanti di surga, ada seorang laki-laki minta izin kepada Allah untuk bisa bercocok tanam di surga. Dia ingin bertani di surga. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada dia, alasta fima syiqta, kamu kan minta apa saja pasti dikabulkan. Kenapa minta bertani di surga? Kan minta apa saja dikabulkan? Kata dia, bala, saya tahu ya Allah. Saya minta apa saja pasti dikabulkan. Tetapi saya lagi ingin bercocok tanam. Kayaknya ingin nostalgia. Mungkin dulu waktu masih hidup di dunia, petani atau pekebun. Dia bilang, saya tahu ya Allah minta apa saja pasti dikabulkan. Tapi kali ini saya ingin bisa bercocok tanam. Maka, dia pun Allah berikan kepada dia, benih, biji untuk dia tanam. Kata Nabi SAW, فَبَذَرَ فَبَذَرَ طَرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاءُ وَاسْتِحَادُهُ فَكَأَنَكَ أَمْثَلِ الْجِبَالِ Maka dia pun meletakkan benih tersebut, mengejapkan mata, sebelum dia mengedipkan mata, tiba-tiba langsung tumbuh, langsung panen, langsung besar seperti gunung. Sebelum dia mengedipkan mata, kenapa? Karena kenikmatan di surga tidak pakai nunggu. Langsung. Langsung. Maka setelah Nabi SAW menyampaikan hal tersebut, tiba-tiba Arab desa tadi komentar. Dia mengatakan, وَاللَّهِ لَا تَجِدُوا إِلَّا قُرَاسِيًا اَوْ أَنْصَارِيًا فَإِنَّمْ أَزَبُذَرَا Ya Rasulullah, itu orang yang minta bercocok tanam, pasti orang Quraish atau orang Ansari, karena mereka petani waktu di dunia. Ada pun kami bukan petani. Jadi nanti bapak-bapak, kalau pas masuk surga, dengar ada seorang berkata, Ya Allah, saya minta gudeg. Terus Allah bilang, bukankah kau minta apa saja mau? Iya, tapi saya ingin makan gudeg. Itu pasti orang Jogja. kalau Gunung Kidul lah makan Tadi jangan lombok Ustaz. Walang ya. Makan walang. Walang, walang. Pokoknya kalau ada ibu-ibu minta walang, itu pasti orang Gunung Kidul. Jadi boleh saja kita nostalgia di dunia, pingin apa sih dikabulkan? Meminta gudeg. Tapi kalau saya di sana, saya malas minta gudeg. Rugi ya. Minta yang lain. Jadi, lihat, tidak pakai nunggu. Begitu pingin, langsung dikabulkan, langsung panen. Beda kalau di dunia, kita tanam sesuatu, nungguin, siramin, nunggu ada hama kita, bangguan kita hilangkan, nunggu, terkadang tumbuh, terkadang rusak. Di akhirat tidak ada demikian. Kenikmatan langsung dirasakan, tanpa ada penungguan sama sekali. Di antara kebahagiaan di surga, tidak ada kotoran sama sekali, tidak ada bau-bau busuk. Semuanya bersih. Allah SWT berfirman, bagi penghuni surga, Allah siapkan, wa'azwajun mutahharah, istri-istri yang disucikan. Jadi, ibu-ibu kalau masuk surga, suci, tidak ada kotorannya sama sekali. Tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak ada upilnya, tidak ada keteknya, bersih semuanya. Tidak ada taimatanya, tidak ada kotoran kupingnya, tidak ada. Itu hanya di dunia. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, bahwasannya Ahlul Jannah, la yata bawalun, wala yata gawwatun, la yabulun, wala yata gawwatun, wala yam takhitun, mereka tidak buang air kecil, mereka tidak buang air besar, mereka tidak ingusan, tidak. Bersih. Bersih. Tidak ada baunya sama, sama sekali. Karena bau tidak enak itu, merusak pemandangan. Percuma ada istri cantik, tapi kalau dekati, ternyata bau ketek, tidak enak. Tidak enak. Ternyata mau dicium, mulutnya bau, tidak sikat gigi, tidak enak rasanya. Jadi bau-bauan itu, mengganggu kebahagiaan. Nah penghuni surga itu, mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Loh ustaz, bukankah mereka makan di surga? Iya. Mereka makan sepuas-puasnya. Tapi makanan tersebut, bukan untuk jadi kotoran. Tidak. Paling banter kata Nabi SAW, kalau mereka sudah kenyang, mereka hanya bersendawa. Itu pun bau misik yang harum. Kalau kita di dunia, kita makan bawang, keluar baunya bawang-bawang busuk. Kalau makan telur, bawa telur busuknya. Di surga tidak demikian. Mereka makan yang apa mereka sukai. Berbagai macam, jadi mereka makan sepuas-puasnya, tapi tidak ada kekenyang, tidak ada. Kelezatan yang mereka rasakan. Beda kita di dunia, kita di dunia, kalau makan enak, paling makan sepiring, dua piring sudah tidak bisa makan lagi. Padahal banyak makan yang enak. Perut sudah tidak kuat. Di surga, makan tidak berhenti-berhenti. Satu minggu makan terus, tetap saja tidak ada masalah. Kenapa? Karena makan dan minum bukan untuk kelaparan, tapi karena untuk berlezat-lezat. Orang masuk surga tidak akan lapar. Allah berkata kepada Nabi Adam AS, Innalaka Allah taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tathma'u fiha wa la tathha. Wahai Adam, kalau kau masuk surga, kau tidak akan lapar, dan kau tidak akan haus. Oleh kerana penghuni surga, tak kala makan, dan minum di surga, bukan karena kelaparan, tapi karena berlezat-lezat. Dan mereka tidak buang air kecil, dan juga tidak buang air besar. Terakhir, kita bahas bidadari ya. Kita sambil pada intinya. Bagaimana tentang bidadari surga. Ibu-ibu, tolong dengarkan baik-baik ya. Karena ibu-ibu, kalau menjadi wanita yang solehah, akan menjadi bidadari di surga. Kalau tidak, jadi bidadari dari goa hantu. Harus jadi wanita yang solehah, supaya menjadi ratu bidadari. Bersaing dengan bidadari yang ada di sana. Saya ceritakan dulu tentang sifat-sifat bidadari. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan Nabi sebutkan dalam banyak hadis, tentang sifat-sifat bidadari surga. Di antaranya, Allah menyebutkan, ya, kata Allah SWT, Allah SWT, Fihinna qasiratu torf, lam yatemithhunna insum qobalahum walajan. Bidadari-bidadari di surga, sifatnya di antaranya, menundukan pandangan. Menundukan pandangan. Apa maksudnya menundukan pandangan? Ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama, dia menundukan pandangan suaminya. Saking cantiknya, saking indahnya, saking moleknya, sampai sang suami tidak perlu ngelirik kepada wanita lain. Kenapa? Karena dia sudah puas dengan apa di hadapannya ini. Sangat cantik, ya, lita. Tafsiran kedua, sang bidadari, tundukan pandangan dia, tidak pernah melihat laki-laki lain. Kenapa? Yang dia lihat cuma suaminya saja. Dia tidak pernah membandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Apalagi selingkuh. Apalagi punya hubungan gelap dengan laki-laki lain. Apalagi berhubungan lewat Facebook, WhatsApp, dengan kekasih lama. CLBK, Cinta lama bersemi kembali. Cinta lama, apa lagi? Bubarkan keluarga. Ini banyak terjadi, bimu hati-hati. Nah, bidadari surga tidak pernah melihat kepada laki-laki lain. Yang dia lihat adalah suaminya, maka suaminya sangat bahagia. Kenapa? Karena suaminya tidak pernah dibandingkan dengan laki-laki yang lain. Ini sifat bidadari. Kemudian kata Allah SWT, Bidadari surga tidak pernah disentuh oleh laki-laki lain. Bahkan jin tidak pernah menyentuhnya. Yang pertama menyentuhnya adalah suaminya di surga. Dan wanita yang seperti ini, cintanya kepada suaminya sempurna. Kenapa? Dia tidak tahu laki-laki lain. Jadi kalau anda masuk surga bertemu dengan bidadari, anda ini laki-laki paling tampan di mata bidadari. Karena bidadarinya tidak pernah melihat laki-laki lain. Bagaimanapun model anda, anda jadi yang paling tampan. Karena dia tidak pernah melihat laki-laki lain. Tidak pernah disentuh laki-laki. Tidak pernah jahit. Jin saja tidak pernah menyentuh. Jangankan manusia. Jin saja tidak pernah menyentuh. Ini sifat bidadari. Tundukan pandangan tidak pernah nengok-nengok yang lain. Yang kedua kata Allah SWT, Para bidadari tersebut seperti al-yakut. Al-yakut maksudnya adalah intan berlian. Al-marjan maksudnya adalah seperti mutiara. Maksudnya apa? Bidadari tubuhnya itu bening dan putih. Kulitnya sangat putih. Putih sekali. Ibarat mutiara. Yang tersimpan dalam cangkangnya. Kita lihat kalau ada mutiara putih dalam cangkangnya. Putihnya itu mulus. Tidak terkontaminasi. Tidak terkotori dengan titik-titik. Enggak. Selama ini dia terjaga dalam cangkangnya. Beda dengan putih manusia wanita di dunia. Pasti ada bintik-bintiknya. Terkadang ada tai lalatnya. Terkadang tai lalatnya besar. Terkadang kecil. Putihnya enggak sempurna. Wanita bidadari di surga putihnya sempurna. Tidak ada. Titik-titiknya sama sekali. Enggak ada. Seperti mutiara dalam cangkangnya. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan. Yura bayadu saqaiha min warai sabi'ina hullah. Kata Nabi SAW bidadari. Lihat kalau di surga dia pakai gaun. 70 gaun dia pakai. 70 baju dia pakai. Untuk bertemu dengan suaminya di surga. Meskipun dia sudah pakai baju 70 gaun. Saking putihnya betisnya. Tetap saja kelihatan putih betisnya dibalik 70 gaun. Saking putihnya. Kalau bapak-bapak masuk surga. Bapak-bapak ketemu bidadari. Terus bidadari tersebut hadir. Pakai baju 70 lapis. Ternyata lihat betisnya putih. Kelihatan dari luar. Saking putihnya dibalik 70 gaun. Kelihatan. Ibu-ibu. Jangan khawatir. Kalau mau surga. Putih seperti bidadari. Kalau sekarang ya terima saja. Di antara sifat para bidadari. Bening. Tubuhnya bening. Nah ini yang sekarang kita tidak bisa. Mikirkan. Bagaimana beningnya bidadari. Tapi Allah sebutkan bening tubuh mereka. Bahkan Nabi SAW sebutkan. Di antara beningnya bidadari. Kata Nabi SAW. Kabiduha mir'atuhu. Bahwasnya hati sang bidadari. Adalah cermin bagi suaminya. Maksudnya bagaimana kalau suaminya. Lagi berhadapan dengan istrinya dari bidadari. Wajahnya kelihatan dalam hatinya. Saking beningnya. Bagaimana kita tidak paham. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW. Yura muhusaqaiha min waro'il lahmi. Min al-husni. Kata Nabi SAW. Atau min al-hasan. Kata Nabi SAW. Saking beningnya tubuh bidadari. Sampai-sampai. Sumsum tulangnya kelihatan. Di balik dagingnya. Kalau kita bayangkan. Pikir gendruwa ini. Iya. Kok bisa perempuan kelihatan sum-sumnya. Tapi Rasulullah SAW bantah. Kata Rasulullah SAW. Min al-hasan. Karena saking cantiknya. Kalau kita suruh renungkan. Kita tidak bisa renungkan bidadari. Seperti apa ini. Kok bisa sum-sumnya kelihatan. Kalau antem ada cewek datang. Kemudian saking putihnya kelihatan sum-sumnya. Antem tidak berani. Ini pasti setan. Tapi di surga tidak. Dia saking cantiknya. Seperti itu. Begitu moleknya bidadari. Dalam hadis kata Rasulullah SAW. Kalau ada seorang wanita. Dari penghuni surga. Nongol di dunia. Maka akan terang benderang. Antara langit dan bumi. Taruhlah gunung Kidul. Mati lampu sederuhnya. Jam 10 malam. Keluar gelap. Tidak kelihatan apapun. Tiba-tiba bidadari nongol. Nongol keluar wajahnya. Terang benderang gunung Kidul. Tidak pakai listrik. Luar biasa. Bukan cuma itu. Bahkan antara langit dan bumi penuh dengan bau yang semerbak. Yang harum. Kenapa keluar dari tubuh bidadari tersebut? Keharuman. Wajahnya bersinar, bercahaya. Ini sifat bidadari. Kata Nabi SAW. Kurudung yang ada di atas kepalanya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru kurudungnya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi pipinya. Ada yang bilang, Ustaz, tolong kirimkan kepada saya fotonya bidadari. Siapa yang mau difoto? Tidak ada. Bidadari ini luar biasa. Tidak ada duanya. Mau lanjut tiba-tiba bidadari? Bidadari telah kita sebutkan. Tidak ada baunya sama sekali. Tidak ada kotorannya sama sekali. Dalam satu asar disebutkan. Sungguh seorang lelaki penghuni surga akan memeluk istrinya dari bidadari selama 70 tahun. Dia tidak bosan dan istrinya juga tidak bosan. Peluk istrinya. 70 tahun. Kenapa tidak ada baunya sama sekali? Coba kalau kita peluk suami kita, peluk istri kita sekarang. Satu hari sudah baunya macam-macam. Coba saja kalau tidak percaya. Setahari saja. Sudah bau ini aroma mulai berubah. Keringatan dan macam-macam. Ini 70 tahun dia peluk istrinya. Tidak ada bau sama sekali. Dia betah dan tidak bosan sama. Sama sekali. Kenapa? Karena istrinya adalah bidadari. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan. Mohon maaf ini. Ini agak agak vulgar sedikit. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahwasanya tubuh bidadari dijadikan indah. Sampai Allah SWT menyebutkan di antara sifat para bidadari wa kawa'i ba'at roba. Ini jelaskan gak ustaz? Jelaskan aja. Jelaskan saja. Kawa'i ba'at roba. Mohon maaf ya. Bagi ibu-ibu. Maksudnya yaitu susah diungkapkan. Tapi saya bicarakan secara singkat. Maksudnya kawa'i ba'at roba para bidadari di surga itu mohon maaf buah dadanya tidak ada yang Begitulah pokoknya ya. Jadi sampai disebutkan tentang fisiknya. Menunjukkan bahwasanya mereka sangat sempurna. Mereka sangat sempurna. Saya rasa sudahlah ya. Jangan terlalu dalam. Oleh karena ibu-ibu indrahmatilah SWT Bapak-Bapak sekalian. Kalau ingin menjadi bidadari di surga atau menjadi ratu bidadari maka bertakwalah kepada Allah SWT. Dunia ini hanya hidup kita hidup sebentar. Banyak kematian datang dengan tiba-tiba. Jangan kita isi kehidupan kita dengan maksiat kepada Allah SWT. Kata Allah kata seorang penyair tazawad minat taqwa fa'innaka la tadri idha jannal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Bertakwalah berbekalah engkau dengan taqwa. Sungguhnya engkau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah engkau masih bisa hidup sampai esok hari. Banyak orang sehat walafiat tiba-tiba meninggal tanpa didahului. Sakit. Banyak sekarang demikian. Karena seorang bertakwa kepada Allah. Ibu-ibu khususnya Nabi SAW menjelaskan kalau ingin jadi bidadari gampang. Gampang sekali. Perhatikan ibu-ibu ya. Mudah sekali. Bapak-bapak kalau dapat bidadari susah. Bapak-bapak tidak gampang. Harus mau pergi ke masjid solat imam waktu jalan menuju masjid. Kemudian terkadang harus berusaha bersedekah bertempur dan macam-macamnya susah. Tidak gampang. Ibu-ibu jadi bidadari gampang. Dengan hadis ini. Kata Nabi SAW Kalau seorang wanita solat imam waktu kemudian dia puasa di bulan Ramadan dia menjaga kemaluannya. Masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu mana saja. Saya ulangi ibu-ibu. Ini salat untuk jadi bidadari. Yang pertama Kalau dia solat lima waktu. Ibu-ibu kalau masuk surga tidak disaratkan untuk solat rawatif solat tahajud lima waktu dia sudah cukup. Pertama solat imam waktu sudah cukup. Apalagi kalau sudah solat lima waktu solat rawatif lagi solat tahajud lagi lebih indah lagi. Kualitas bidadarinya lebih tinggi. Tapi seandainya cuma solat lima waktu yang lain tidak solat sunnah tidak apa-apa. Yang kedua puasa bulan Ramadan. Ustaz saya tidak bisa puasa selin kemis saya tidak puasa puasa daud tidak bisa puasa ayam ul-bit tidak jadi masalah bisa sama surga. Yang ketiga jaga kemaluannya. tidak menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak halal baginya tidak whatsappan dengan laki-laki yang tidak halal baginya tidak telpon bikin hubungan di luar hubungan yang benar tidak selingkuh tidak boleh kenikmatan sesaat kita mengorbankan kenikmatan yang abadi. Jangan. Kalau sudah pernah melakukan bertobat kepada Allah Allah maha penerima tobat. Jaga kemaluan. Yang terakhir wa'atau'at ba'alaha taat kepada suami. Ini yang susah ya. Taat kepada suami. Jangan nangkat suara depan suami. Jangan ngomelin suami. Jangan jewer telinga suami. Jangan banyak nuntut sama suami. Kalau masuk surga itu. Karena sebagian wanita suka bentak-bentak suaminya uring-uringan sama suaminya banyak nuntut sama suaminya suaminya disuruh hutang-hutang mas beli anumas beli anumas beli mobil mas saya tidak punya uang hutang saja mas nanti tawakal sama Allah. Suruh hutang suruh tawakal sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah Janganlah kalian menjadikan diri kalian gelisah setelah tadinya merasa aman. Apa? Ngutang. Kita boleh ngutang kalau terpaksa tapi kalau tidak terpaksa tidak boleh ngutang akhirnya kita hidup gelisah. Iya gelisah di tagih ini di tagih anu di kejar dan denir gelisah kalau sudah punya hutang. Mending tidak punya hutang hidup bahagia. Kita boleh ngutang bukan tidak boleh. Boleh tapi kalau dalam kondisi terpaksa. Jadi saya ingatkan ciri wanita masuk surga pertama apa tadi solat lima waktu. Yang kedua puasa bulan Ramadan. Yang ketiga apa? Jaga kemaluan. Bapak-bapak diam. Saya ingatkan bapak-bapak. Yang keempat saya ulangi apa? Masya Allah taat pada suami. Luar biasa. Semoga ibu-ibu menjadi wanita-wanita soleha dimasukkan dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan bidadari bahkan ratu bidadari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Ustaz Abdul Tuasika Al-Fidha Allah ta'ala. Alhamdulillah materi telah disampaikan oleh Al-Ustaz Firanda Andirja tentang kenikmatan-kenikmatan di surga juga bidadari-bidadari yang ada di surga. Terakhir poin penting terhusus bagi ibu-ibu agar bisa masuk surga apa tadi empat amalan yang pertama yang pertama sholat nomor kali puasa ramadhan nomor tiga boten selingkuh insyaallah nomor sekawan taat pada suami gak minta-minta terus nerima gak banyak protes jadi istri yang manut manut dalam hal apapun maka tadi kata Ustaz tadi itu jalan mudah bagi ibu-ibu untuk masuk surga mohon semuanya tetap tenang tidak boleh ada yang bergerak-gerak bubar karena sekarang saatnya tanya-jawab monggo jika ada ingin bertanya satu saking bapak-bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yang kami ingin tanyakan sesuai dengan temanya apakah nanti misalnya wanita soleh itu kemudian masuk surga itu menjadi bidadari kemudian apakah di dalam surga itu memang sudah ada tersedia bidadari sendiri ataukah bidadari itu berasal dari para wanita-wanita yang solehah itu yang pertama kemudian yang kedua misalnya ada pasangan suami istri sama-sama insya Allah masuk surga semuanya apakah itu nanti di dalam surga itu juga tetap menjadi pasangan suami istri atau nanti masing-masing dapat pasangan lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas pertanyaannya ada pun yang pertama apakah di surga sudah ada bidadari-bidadari selain dari bidadari-bidadari dunia jawabannya iya jadi orang lelaki yang mau di surga dia akan disediakan bidadari yang Allah ciptakan langsung di surga kata Allah kami jadikan bidadari langsung dari tersebut tidak mulai dari kecil kemudian merangka ingusan enggak langsung jadi besar Allah sediakan bagi para lelaki di surga disamping mereka juga akan mendapati bidadari istrinya yang dari dunia dan para Allah mengatakan bidadari yang dari istri di dunia lebih afdol daripada bidadari yang Allah ciptakan langsung di surga kenapa karena mereka di dunia mereka diuji dengan kesulitan dengan kehidupan taat kepada suami harus solat begini harus ini harus ini mereka terkala masuk surga lebih afdol lebih mulia daripada bidadari yang Allah ciptakan langsung di surga kemudian pertanyaan kedua apakah kalau seorang mau surga maka masing-masing punya pasangan baru jawabannya tidak kalau ternyata istrinya masuk surga suami juga mau surga maka akan menjadi pasangan suaminya kecuali waktu suaminya meninggal misalnya ada seorang janda suaminya soleh meninggal dunia kemudian dia kawin lagi sama laki-laki yang lain laki-laki yang lain juga soleh maka kata Nabi s.a.w. wanita itu berpasangan dengan suaminya yang terakhir maka kalau dia nikah lagi sama laki-laki lain soleh maka di surga dia akan ketemu dengan suaminya yang terakhir pak camat tahan dulu ada ibu-ibu kalau gitu terakhir ini judulnya bidadari jadi ibu-ibu saja munggu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama ibu sulimah dari min terima kasih waktu yang diberikan sedikit tadi saya mendengar dari ustad bahwa syarat masuk surga satu sholat lima waktu dua puas tiga taat sama suami saya pernah punya suami punya anak empat berusia 22 tahun pisah karena daripada rebutan saya ngalah tak kasih yang kedua jadi saya selama 15 tahun tidak punya suami tapi saya hidup sama anak-anak terus pertanyaan pertama tadi insyaallah puasa sudah lima waktu insyaallah saya jalani selama 15 tahun saya suami 15 tahun kenapa tidak punya suami daripada rebutan saya ngalah gitu terus sekarang 15 tahun saya tidak punya suami jadi saya tidak taat sama suami selama 15 tahun mudah-mudahan saya minta doanya karena saya sakit sakitan mohon sama bapak didoakan saya segera sehat dan sembuh menjalan ibadah seterusnya menjadi nanti saya menjadi bidah dari surga amin amin terus yang kedua terima kasih sekali karena ada kesempatan ini saya bisa membawa rumbungan dan merasa senang sekali kapan kapan-kapan lagi mudah-mudahan bisa diberi kesempatan untuk bertemu dan rasanya saya disini selama ini tidak merasa sakit mudah-mudahan pulangnya dari sini saya sehat dan sehat selalu sampai akhir hayat hidup saya terima kasih hanya itu bapak mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang Pak Iman Wahyudi Wakil Bupati Gunung Gidul Unrawu di tengah-tengah kita untuk mengikuti pengawasan bersama Ustaz Firanda juga hadir sebelumnya pejabat saking musbika Kecamatan Panggang saking pimpinan daerah Muhammadiyah saking kantor urusan agama Kecamatan Panggang iya Pak iya Ustaz tadi pertanyaan dari Ibu gak punya suami jadi Rasulullah salam waktu menyatakan tentang syarat supaya masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan ada syarat keempat itu taat kepada suaminya maksudnya yaitu kalau dia punya suami kalau dia gak punya suami ya sudah gak apa-apa syarat itu gugur kalau dia gak punya suami syarat itu apa gugur apalagi dia ngalah mudah-mudahan Ibu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke dalam surga masuk dari pintu mana saja yang Ibu kehendaki tadi juga sebagai info ada pengawasan-pengawasan di pesantren bisa dihadiri bagi Ibu-ibu bapak-bapak yang baru hadir setiap malam kemis gini kewonton pengawasan badang isa terus malam sabtu dikarang rejek mesjid al-azhar badang isa juga terus ada pengawasan yang keliling di beberapa kecamatan saat ini sudah sampai ke rongkop untuk pengawasan-pengawasan ahad pagi ya selanjutnya ustad amalan yang paling mudah untuk masuk surga apa saja ustad amalan banyak amalan yang banyak yang bisa masukkan orang dalam surga namun ada amalan-amalan pilihan yang mudahkan seorang masuk dalam surga contohnya adalah berbakti kepada kedua orang tua kalau orang tua kita masih hidup maka itu adalah jalan termudah untuk masuk surga rasulullah s.a.w. saat kali datang oleh seorang sahabat kemudian berkata ya rasulullah saya ingin berjihad ingin berperang kata rasulullah s.a.w. apakah dua orang tua masih hidup bapak ibu masih hidup kata dia masih ya rasulullah kata rasulullah ilzam ilzam rijlaha fasammal jannah lazimilah kaki ibumu disitu surgamu disitu surgamu jadi kalau kita punya orang tua dua orang masih hidup itu dua pintu surga layani mereka berkhidmat kepada mereka berdua insyaallah kita mudah masuk surga sangat mudah makanya muhammad ibn al-mungkadir pernah berkata kata dia saya semalaman mijit kaki ibuku sementara saudaraku solat malam tapi kalau suruh tukeran pahala saya gak mau kenapa karena mijit kaki ibu itu pahalanya besar ini secara umum baik bapak maupun ibu terkhususan kepada ibu ibu cara mudah untuk masuk surga taat kepada suami tadi sudah kita singgung suatu hari rasulullah bertemu dengan seorang wanita rasulullah bertanya kepada wanita tersebut bagaimana posisimu di hati suamimu sungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu kalau seorang wanita taat kepada suaminya insyaallah mudah masuk surga tapi kalau seorang istri selalu membangkang kepada suaminya maka ini berbahaya bagi dirinya kemudian diantara pahala yang sangat besar solat lima waktu solat lima waktu jangan pernah ditinggalkan seorang solat lima waktu adalah modal terakhirnya kalau sampai ditinggalkan sekali dia akan mudah meninggalkan yang lain kalau dia gampang gampang dalam solat yang lain juga dia akan gampang gampang maka bagaimanapun kondisi jangan pernah meninggalkan solat lima waktu nabi bersabda tentang solat dua rakat sebelum subuh kata nabi dua rakat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya kalau kita solat sebelum subuh dua rakat solat kobliya dua rakat paling kita kerjakan tiga menit paling bantar empat menit ternyata pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya itu baru solat dua rakat sunnah bagaimana lagi dengan solat subuhnya padahal kita tahu para ulama sepakat solat fardu lebih abdul daripada solat sunnah nah kalau solat sunnah pahalanya seperti ini bagaimana lagi solat fardunya ini diantara ibadah-ibadah yang sangat jangan sampai kita tinggalkan agar kita mudah untuk masuk surga banyak amalan amalan insyaallah seluruh amalan kalau kita kerjakan dengan ikhlas memudahkan kita masuk namun ini diantara hal yang saya harap agar diperhatikan solat apakah tidak ada permintaan yang lain ini permintaan berat menjadi teman nabi di surga berarti surganya tinggi nabi tanya tidak ada permintaan yang lain yang saya minta itu kalau begitu tolonglah aku agar aku bisa berdoa kepada Allah kamu sendiri harus banyak sujud kamu sendiri harus banyak sujud orang yang bahagia orang banyak solat banyak sujud kata nabi sallallahu sallam kata nabi tidaklah engkau sujud karena Allah kecuali derajatmu akan dinaikkan dan akan dihapuskan dosa-dosamu semakin orang banyak sujud dia semakin tinggi di sisi Allah meskipun mungkin orang lain merendahkan dia tidak memanang dia tapi dia sangat tinggi nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada dua pertanyaan lagi ini saya pilih karena terbatasnya waktu ustad ini ada ini dari seorang jomblo ini ustad saya kesengsem dengan saya itu suka dengan seorang akhwat bidan semester 5 sebelum ini bidan bidan semester 5 sebelum ini ada seperti janjian saya dengan dia untuk nikah namun tunggu-tungguan sampai lulus namun hati saya sudah tidak merasa nyaman solusinya bagaimana ustad memang kasian jomblo jomblo itu kasian menderita sedih orang tidak punya istri tidak enak dia punya sawah ladang luas punya mobil mewah sawah secuil dia tidak tidak punya karena seorang baru bisa merasakan kebahagiaan kalau dia punya istri kalau tidak punya istri tidak akan bahagia karena Allah mengkodratkan lelaki itu kebahagiaan sesungguhnya pada istrinya kata Allah subhanahu wa ta'ala dia adalah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa itu Adam kalau Allah menciptakan dari Adam istrinya agar Adam merasa tentram dengan istrinya jadi kebahagiaan lelaki sungguhnya adalah dengan istrinya kalau dia bisa meraih kebahagiaan dengan istrinya berarti dia lelaki yang bahagia tapi kalau ternyata dia tidak betah di rumah pengennya keluar terus dia tidak dapat kebahagiaan di rumah cari kebahagiaan dengan temannya main golf main ini main tenis dan macam-macamnya berarti dia belum bahagia maka lelaki yang sungguhnya bahagia ada lelaki yang bisa tentram dengan istrinya itu lelaki yang bahagia karena sebagian orang mereka menumbalkan kebahagiaan istrinya karena demi untuk dunia kerja-kerja terus istrinya tidak dia pedulikan hilang kebahagiaan di rumahnya maka kasian sama penanya tersebut miskin menderita bagaimana caranya kalau sudah berjanji apalagi maka jangan ditunda-tunda jangan ditunda-tunda segera persiapkan segalanya pergi temui walinya ketemu dengan ayahnya utarakan isi hati sampaikan penderitaanmu jangan lupa bawa hadiah kalau bisa belikan motor alhamdulillah kalau bisa belikan hadiah buat mertua alhamdulillah kemudian bismillah tawakal kepada Allah saya ulangi seorang menikah tidak syarat harus punya rumah dulu kalau harus punya rumah dulu kapan kita mau menikah tapi yang penting punya uang untuk kontrak rumah kalau sudah punya uang untuk kontrak rumah bismillah maju rizki insyaallah Allah tambah apalagi kalau sudah punya anak rizkinya tambah lagi semakin banyak anak semakin banyak rizki kalau banyak istri saya tidak tahu jadi jangan tunda-tunda apalagi zaman sekarang fitnah luar biasa lihat cewek sana lewat sini kalau kita tidak punya istri bagaimana stress segera menikah jomblo-jomblo sekalian segera menikah jangan ditunda-tunda demikian juga saya ingatkan kepada para wali-wali para orang tua jangan susahkan pernikahan kalau kita susahkan putri kita menikah harus pilih calon yang luar biasa nanti bahaya terjadi kerusakan terjadi perzinahan terjadi perselingkuhan dan yang lainnya kalau kira-kira calon kita sudah datang orang yang soleh sudah punya sumber pencarian rizki sudah nikahkan saja bismillah insyaallah Allah akan tambahkan rizki baginya ini yang terakhir ustad tadi disinggung tentang istri lebih daripada satu bolehkah di surga laki-laki poligami lebih daripada empat laki-laki di surga poligami istrinya lebih daripada empat kurang kurang dengan satu ibu-ibu bahagia kalau cita-cita suaminya poligami di akhirat jangan pedulikan yang jadi masalah kalau dia ingin poligami di dunia ibu-ibu yang sedih selama cita-citanya masih poligami di akhirat biarin aja biarin aja kalau di dunia kita tahu suami maksimal hanya boleh empat tidak boleh lebih dari empat setiap laki-laki punya punya apa punya kertas punya apa namanya biasanya belangko empat punya belangko empat saya belangkonya baru diisi satu tiga masih kosong setiap bawa-bawa juga demikian punya formulir empat formulir kita baru diisi satu tapi sisa tiganya masih kosong tapi sudah dirobek sama istri saya faham ibu-ibu kalau lebih dari empat tidak boleh yang paling banter cuma empat tak kalah sebagian para sahabat masuk islam istri mereka di zaman arab dahulu ada yang istrinya lima ada yang istrinya sembilan ada yang istrinya lebih dari sepuluh maka rasulullah suruh ceraikan semuanya kecuali empat kenapa karena lebih dari empat susah untuk berbagi kebahagiaan susah untuk mengatur maka islam mencatat paling maksimal cuma empat tidak boleh lebih dari empat karena itulah kebahagiaan yang mungkin untuk dibagi tetapi kalau di surga dia istri tetap satu dari dunia mungkin maksimal juga empat mungkin tetapi dari sisi bidadari ya terserah berapa yang Allah berikan kepada dia saya katakan tadi wanita lelaki di surga istrinya dari dua model dari istrinya di dunia dan satunya dari para golongan bidadari nah berapa bidadari yang Allah berikan kepada dia walau alam kita gak tahu tapi bapak gak usah pusing yang penting masuk surga dulu deh nanti urusan bidadari di belakangan pasti ada bidadari yang penting masuk dulu jangan salah masuk pintu neraka jahat 6 ada pun berapa jumlah bidadari yang akan disediakan oleh Allah kepada bapak serahkan kepada Allah yang penting semakin soleh semakin banyak kenikmatan yang dirasakan di akhirat Donasi dakwah yufid yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan islam terbaik Terima kasih telah menonton!